Kira-kira mana yang lebih tahan lama? Natural banget, masuk banget di kulitku Kita coba blend pake jari dulu Coba kita cek coverage, sekalian ngecek oksidasi nih Lumayan nampol kan untuk coveragenya Something clear Udah banyak yang request aku buat nge-battle dua produk ini Sama-sama skin tint Yang satu bilangnya tinted sunscreen, yang satu bilangnya tinted moisturizer Tapi sama-sama ada SPF-nya, cuma beda SPF sih Yang satunya SPF-nya 25, yang satunya SPF-nya 40 Tidak apple to apple, tapi dua-duanya sama-sama bagus Tapi ya aku pengen nge-battle aja karena dua-duanya ini lagi jadi favoritku banget Ini clear radiant skin tinted moisturizer Sama something copy paste tinted sunscreen Kira-kira mana yang lebih tahan lama? Mana yang lebih juara? Kita langsung battle aja gak sih? Hai, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku RITAS Sengaja nge-review-nya polosan ya Karena ini nyambi Mau ngerekam nude makeup-nya Princess Shahrini Jadi nanti di finish look-nya Kalau misalnya kalian ngeliat tiba-tiba makeup-ku Gitu gak kaget ya Oke kita bahas satu persatu dulu Clea radiant skin tinted moisturizer dengan SPF 25 PA-nya 4 plus Rp150.000 untuk size 30 gram Kemasannya model squeeze bottle gitu Airy gitu ya Dan available in 4 shades Ada 4 shades Untuk skin tone light Tapi undertone-nya neutral ada rewind Untuk light to medium warm tone ada elegance Terus untuk warm olive ada delicate Dan untuk medium tan with neutral undertone Pakainya polis Ya tentu aku pakainya shade polis Kandungannya ada kafein, prebiotik, dan probiotik Ada allantoin, dan squalene, dan niacinamide Cocok untuk semua jenis kulit Bahkan ya kulitnya sensitif sekalipun juga bisa pake Melembabkan, mencerahkan, dan bikin kulit terlihat mulus Nih aku langsung coba aplikasiin ke kulit Dia tuh teksturnya gel-based gitu Cuma tetep ya aku penasaran sama coveragenya Sebenernya di blend pake tangan oke Tapi kalo aku, karena ini kan teksturnya basah gitu ya Lebih sukanya pake puff triangle sponge-nya Aries ini Karena enak banget ngeblendnya Sama aja kayak ngeblend pake jari hasilnya Natural banget, masuk banget di kulitku Bener-bener match banget di kulitku Tiat ya, kayak ga ada beda kan Kalo warna kulit kalian kayak aku dan kalian masih sekolah ya Menurutku ini oke banget sih buat dipake sekolah Coba kita cek ya Coverage-nya Tuh Ada coveragenya sih Mantep banget sih ini hitungannya tuh Coba ya kita tutup sekarang Satu layer Dan ada oksidasinya Oksidasinya itu tuh Warnanya ada oksidasinya kan Pertama di kulitku warnanya agak sedikit keterangan Karena kulitku emang sekarang lagi menggelap kan Abis liburan say Kemarin-kemarin cerah kurang liburan Nah ini warnanya jadi lebih nyatu lagi ke kulitku Cuma emang sedikit agak lebih warm But I like it Yang modelan kayak gini Next kita lanjut ke sebelah kiri Aku bakalan pake something copy paste tinted sunscreen Dia punya SPF 40 PA-nya 14 Rp179.000 Something copy paste ini ada 12 shades Terus juga non comedogenic certified Acne prone friendly Dan pastinya keduanya ini udah Bepom Vegan PETA cruelty free certified Dan untuk SPF plus PA-nya itu Tentu In vitro dan Vivo certified Kemasannya model botol Tuang Terus teksturnya juga gel-ish Dan yang aku pake ini shade N03 Alter Sesungguhnya karena warna kulitku kurang rata ya Kening nih T-zone-nya biasanya lebih gelap daripada U-zone Biasanya sih aku nge-mix dua warna Shade goddess di T Terus shade Alter di U-zone gitu Cuma hari ini kita cobain dulu lah Satu shade ya Kita coba blend pake jari dulu Nah seperti yang kalian liat Kenapa aku suka nge-mix dua warna Karena emang si Alter ini Shadenya tuh agak beda Jujur dari Cushion-cushionnya Gak tau kenapa di Tinted sunscreennya jadi agak lebih terang gitu loh Diblend pake jari Oke Pake Triangle puff Cushionnya Aries juga oke Ini aku pake yang lainnya Jadi bakalan beda Pakainya tipis-tipis aja Biar gak keterangan Teksturnya itu agak beda ya Sama Clea Clea itu menurutku lebih gel Daripada something Cuma aku ngerasa pigment warnanya Lebih pekat Atau lebih pigmented si something Kayak redness tuh langsung ketutup gitu Aku yakin coveragenya juga lebih nendang Ketimbang Clea Padahal teksturnya kayak pas di blend tuh lebih pekat Clea Cuma in a way better Untuk shadenya sih Ibaratnya nih Dua-duanya sama-sama Match di Skin tone dan undertone ku Bedanya adalah Clea itu oksidasinya Jadi nyatu banget Dan bikin kulitku agak lebih warm Kalo si something ini Dia ada oksidasi Tapi warnanya itu Jadi agak lebih light di kulitku gitu loh Jadi keliatan ya Lebih hidup lah kulitnya gitu Coba kita cek coverage Sekalian ngecek oksidasi nih Tuh lumayan nampol kan untuk coveragenya Tuh ya Sekarang kita tutup lagi Tuh tetep ada oksidasi Jadi pas pertama di tap itu Lebih terang gitu warnanya Lama-lama nyatu ke kulit Tapi tetep shade N03 ini Emang keliatan Bikin kulitku lebih cerah gitu loh Aku tiap abis pake something ini Selalu ditanyain sih Kak kulitnya perawatan ya Padahal aku pake ini doang Sebelumnya aku mau cek flashback dulu Karena si something itu kan SPFnya lumayan tinggi ya Apakah ada flashback? Coba kita cek Oh Tentu aman lah Tidak ada flashback Sekarang aku bakalan diemin dulu Sambil finishing my makeup Dan nyambi Ngonten yang lainnya juga Hai aku kembali Dan aku tau pasti kalian kaget dengan makeupnya Cuma barusan bulmatnya udah aku copot Asli ini jeder banget ya Dan ini aku kembali setelah Kurang lebih 4 jam Gimana kalo misalnya kalian mendekat buat ngeliat detailnya Sebelah sini yang tadi pake copy paste-nya something Tuh Under eye Kening Lipatan hidung Oke ada bolong sih Smiling line Aman Sekarang kita beralih ke klea Kening Under eye Tuh Sama aja kanan-kiri ya Terus hidung Keliatan kan detailnya ya Smiling line Coba kita cek ketahanan pake tissue ya Tuh Sama hasilnya dua-duanya Transfernya minim banget Aku bingung sih Soal ketahanan Karena menurutku ini dua-duanya Walaupun sebenernya formulanya itu beda Tapi hasilnya tuh bener-bener Apple to apple banget Cuma Yang bisa aku bilang Beda di finishing sih Kalo misalnya kalian lebih suka yang matte finish Dan lebih full cover Kayaknya lebih cocok pake yang something copy paste Tapi kalo misalnya kalian pengen yang lebih dewy Lebih natural Kalian bisa pake yang klea Menurutku keunggulannya something ini Ada di shadesnya Lebih banyak pilihannya kan Ketimbang klea Aku berharap klea ini bakalan ngeluarin shade Yang lebih beragam lagi Lebih banyak yang untuk kulit Lebih gelap lagi dari aku gitu Karena tetep sih saat ini Warna kulitku masih dijadiin patokan warna kulit tergelap Untuk shadenya klea Untuk oksidasi keduanya balik lagi ada Tapi kalo untuk daily jujur lebih asik buat di blend dari teksturnya ya Klea sih Kalo si something ini menurutku agak lebih dempul gitu loh Lebih ke buat jalan ke mall Ngedate Kantoran Kuliah Kayaknya lebih cocok klea sih Nah gimana reviewnya? Makin bingung kan? Mau pake yang mana? Dua-duanya tuh sama-sama juara Karena ketahanannya sama-sama nendang dua-duanya Jadi kalo ditanya apakah bakal repurchase? Untuk something ya of course Karena ini udah kemasan kedua aku Aku pake terus setiap aku ngonten Terus kalo untuk klea ini udah tinggal dikit Dan kayaknya iya aku bakalan repurchase Karena aku suka banget Gimana? Apakah kalian sudah puas dengan reviewnya hari ini? Jadi kalian mau beli yang mana? Something copy paste Atau klea tinted moisturizer Kasih tau aku pendapat kalian juga Kalo misalnya kalian udah coba pake ya Review kalian di kolom komen di bawah Because sharing is caring Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampe abis It means lot for me Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga untuk aktifin Bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamin squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And also next time Bye